musik 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 سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مخة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يغاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاروا أزار الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يدي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أعلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومزاكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيادنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صَدَمَ اللَّهُ اللَّهِينَ مَحَبَنَرْ فِرْمَنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى dan terima kasih di atas perkongsian bacaan oleh sahabat kita dari Syekh Abdul Karim sebentar tadi Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah petikan daripada Suha Asaf mengajak kepada kita melihat tentang bagaimanakah suatu ujian dan dugaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW berada di Madinah Al-Munawwarah ayat-ayat yang melibatkan soal pentadbiran soal perjuangan maka di sana mula ditegur oleh Allah SWT kerana surah Asaf ini membawa arti dan maksud iaitu satu susun atur ataupun barisan ataupun yang merujuk kepada kebersamaan dimana surah ini yang dimulai dengan membesar dan sucikan Allah SWT lalu Allah mengajak kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah serta hari akhirat janganlah hendaknya kamu ini suka berkata menyebut tentang sesuatu dan perkara yang kamu hanya sebut nak kata tapi kamu tak buat dan diulang sekali lagi pada ayat yang selanjutnya keburkaan besar di siapa terhadap orang-orang yang hanya nak berkata tapi tak mau berbuat asal ayat ini ia lebih ditumpukan kepada sekalian para sahabat orang-orang Islam yang dah mula rasa selesa yang dah mula rasa tidak ada apa-apa lagi permasalahan sedangkan apabila judul di Madinah Al-Munawarah lagi banyak masalah tuan-tuan kalau dahulu mereka hanya bertempung dengan Bumin dan Mesyik semata-mata tapi apabila berada di Madinah Al-Munawarah Mereka bukan sahaja berhadapan dengan musuh Yahudi dan Nasrari tapi yang amat dahsyat ni sebuah tuan-tuan Fasiq dan Munafiq Maka di waktu itu dah mula dah rasa selesa, rasa sedap padahal Nabi ada pada masa itu pun tidak goyang kaki tidak melihat ruang yang diberi untuk rasa terlalu amat dirasai ini sesuatu yang sudah tidak ada lagi masalah Maka sebab itu Allah menyatakan tadi kepada kita sesungguhnya Allah amat sekali mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agama Allah dalam barisan yang teratur rapi seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun gugur jadi kita pada hari ini walaupun secara umumnya dunia Islam agak sudah mula tidak lagi ada dalam bentuk serangan-serangan seperti ini tetapi kita tidak boleh Lenka dan Alpah mesti selalu berwajib pada Maka untuk itu dalam bentuk-bentuk yang lain jihad kita berterusan perjuangan kita kita tak biarkan inilah tempat kita berlanggang sekarang ini kita bersama dengan apa? sahabat-sahabat kita adik keluarga kita jumlah kita koriah kita tidak akan berlaku dan terjadi pertemuan dan perjumpaan ini jika sekiranya tak ada satu susun atur yang baik tidak akan terjadi dan berlaku pertemuan, perjumpaan, persatuan jika tidak ada satu kesatuan dalam diri kita walaupun dah nak buat dah nak jadi dah ada juga di sana sini halangan ada di sana sini pelbagai macam apa perkara yang boleh menyebabkan kita jadi hal satu sama lain dan sebab itu kalau kita lihat dalam ayat yang kesepuluh Allah SWT kata wahai Allah yang beriman maukah kamu aku tunjuk kepada kamu tentang satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang penting Masya Allah bisnes apa yang ditawarkan oleh Allah ni Allah Syekh selalu orang ajak tawar bisnes ni jutawan hartawan tinggal di bukit cendawan makan di pinggan minum di cawan tapi semua tawaran-tawaran perniagaan itu tak ada menjanjikan terhindar daripada azab sengsara semuanya menjanjikan bulan dan bintang walaupun yang datang kepada dia tu sekiranya ni Allah Abang Abang punya Abang ni telekran pun masuk kena kat saya kan ni sebahagian Allah ke orang sebahagian yang kena juga Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz kita pun nampak muka Abang kita pun ingat ya Waalaikumsalam Abang ada apa saya nak minta minyak kat Ustaz tiga ribu esok saya bayar oh itu directly terus aku kata ini macam aku kenal ni jadi bila kita call tak boleh itu orang yang memang terus-menerus menghantur neburkan masyarakat apalagi kalau yang melibatkan apa dia beradik saudara marah kita hidup pada jemaah tuan-tuan maka Allah subhanahu wa ta'ala kata kepada kita satu perniagaan yang sangat hebat menanti dan menunggu kamu ialah apabila kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah itu satu daripada benda dan perkara yang ada dalam diri kita keinginan dan kemauan terhadap agama Allah tetapi sokongan keinginan dan kemauan itu alakah lebih baik kata Allah jika sekiranya kamu dapat memperlihatkan dalam bentuk memberi harta benda kamu Masya Allah ataupun bukan setakat itu diri kamu sendiri ini nyawa kamu sebab itu tuan-tuan dan puan dalam kehidupan kita pada hari ini marilah kita sokong perkara-perkara yang baik-baik kalau ada daripada kalangan kita yang tak yang boleh memberi dalam bentuk harta dipersilahkan kalau tak boleh bagi dalam bentuk harta saya tak adalah tuan saya boleh berancang berfikir silakan saya tak ada harga saya tak ada nak fikir pun tak boleh saya ada tenaga apa nak minta tolong kat saya anytime saya tak boleh bagi harta fikir pun tak boleh tenaga pun tak barang saya boleh sokong saja pun bolehkah yang tak mahu jaga apa jadi dolongan yang ke lima ni wala takun khas iaitu apa pun tak ada fikir pun tak mahu harta pun tak ada tenaga pun tak ada sokong pun tak mahu bahkan kutu pulak lagi maki lagi cari jalan hancur leburkan pulak lagi apa janji Allah SWT kata bila kamu berbuat unikian maka itu adalah yang lebih baik jika kamu ketahui jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya apa hakikat yang tuan-tuan buat Allah SWT akan mengampurkan dosa-dosa kita apakah lagi yang lebih besar daripada mendapat anugerah ampunan dosa isi Allah sebab itu bila kita mati kita tak naklah benda-benda yang lain kita nak Allah SWT Allah SWT dalam membawa Al-Quran kepada kita pada hari ini kita pergi kepada bahagian kedua surah Al-Jum'ah Tujjahul Karim sikit-sikitlah jangan sampai tak tak dengar langsung bertausir daripada Tujjahul Karim tadi Masya Allah sebelum nak pergi ke surah Al-Jum'ah ni dan sebelum perkongsi dengan imam mana yang bakal kita perdengarkan selepas ini sikit bagi macam mana yang kata Rasulullah SAW benar-benar mencintai Al-Quran sampai kita dengar satu ketiga Rasulullah wahyu datang lapar dia jadi resah tak keterang bagaimana benda itu boleh diberkongsikan dengan silakan bismillah rahmat rahim rahi wa rahmat 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 Rasulullah SAW Sekarang kita pun Alhamdulillah masih lagi diberi peluang untuk kita belajar ilmu Al-Quran MasyaAllah ada para imam-imam kita yang hebat Ustaz Imran, Ustaz Salman, para imam-imam lain lagi Peluang yang diberikan kepada kita ini tidak ada peluang Tidak ada pada orang-orang lain Kita banding tengok dengan negara-negara yang tertindas daripada penjajah-penjajah Mereka di sana tidur tanpa selimut Mereka tidur tanpa ada apa sahaja yang memberi mereka ini Rasa selesa ya Makanan pun tak ada Kita ni MasyaAllah di Masjid Darul Ihsan Tengok berapa pintu, berapa lampu, berapa kipas Saya rasa nikmat yang kita ada tidak ada pada waktu-waktu dulu Jangan kata waktu dulu sekarang ni pada negara-negara yang tertindas Kita tengok dekat Syria sekarang ni Tengok dekat Somalia Ada yang meninggal, bukan meninggal kerana darah tinggi, kecil manis tuan-tuan Meninggal kerana kelaparan dan tidak ada makanan Kalau di sana, kalau meninggal dekat Somalia Kita tak tanya dah Di mati kecil manis darah tinggi, ke serangan jantung ke Tak ada Di sana mati Dah tiga bulan, makcik tu tak makan Dah dua minggu, tiga minggu Baby tu tak ada nak makan apa Macam mana ibunya nak nyusu Kerana tidak ada makanan, tidak ada minuman Di mana nak keluar susunya untuk nak menjaga seorang baby Subhanallah Jadi kita tengoklah ini ni'mat Allah Ta'ala bagi kepada kita Dengan kebebasan, dengan kemerdekaan yang Allah terberikan kepada kita Ke 65 tahun ini Dan dengan hijri yang bangun 1444 ini Peluang untuk kita segera Bertawabat kembali ke jalan Allah Dan mencari jalan macam mana Aku nak lebih dekat dengan Allah Pertama, menjadi seorang hamba yang sangat cinta dengan Al-Quran Dan Al-Quran ini adalah Tadi Ustaz Amir sebut biodata saya Sebenarnya saya tak sehebat yang mana Ustaz Amir sebut tu Itu daripada internet, saya tak bagi pun daripada Ustaz Amir Kalau mana-mana saya sebut Ustaz, saya nak biodata saya Saya memang kurang minat lah Sebut je Imam Masjid Negeri Settle masalah Kenapa? Kerana jawab beza antara saya dengan Para alih ulama' terutama Baginda SAW Tetapi akhlak Baginda SAW Ditanya kepada saya, saya kenal Aisyah RA Apakah akhlak Baginda SAW? Apakah akhlak Baginda SAW? Sayyidina Aisyah RA Isteri Baginda SAW jawab Dengan satu kalimah sahaja tuan-tuan Iaitu Kerana khulukuhu SAW adalah Al-Quran Akhlak Baginda SAW adalah sebuah Al-Quran ini Maknanya kalau kita pegang pada Al-Quran Pegang teguh dengan apa yang ada dalam Al-Quran ini Jangan makan duit anak yatim Jangan makan duit riba Jangan anak nyari orang Jangan zina Jangan buat benda-benda yang bukan-bukan Jadi orang yang baik Kasih sayang antara saudara kamu Jangan kita ni saling Hasad Denki dan sebagainya Tak boleh tengok orang senang Kita pijak ke ting dia Nampak orang tu kaya Kita salah sursan dengan dia Allah Ta'ala anugerah kepada dia Pakat tinggi Aku dah duduk kat pejabat ni dah lama Kau masuk baru 3 bulan Kau dah naik tinggi benda aku Pijak ke tinggi Kau ni mesti dia kaki bodek dan sebagainya Itu rezeki dia Allah Ta'ala dah bagi rezeki masing-masing kita Jadi tu orang kata Allah SWT Saya nak cerita lebih Kerana saya ni dipanggil untuk macam Al-Quran Maka saya yang cerita tentang Fadilah Quran sikit ya Siapa yang bersama dengan Quran InsyaAllah tak akan sesat Dan tak akan mati lama Saya ingat lagi waktu saya Kecil dulu orang cinta Kepada orang tua saya Kalau belajar agama Ngaji Quran ni nak makan apa Ingat lagi Saya bagi jawapan sekarang ni Betul Saya pergi mana-mana majlis Ustaz nak makan apa Nasi mandi ada Nasi tak mandi ada Nasi goreng Nasi pataya Giyampok Semua 15 menu ni tu Ustaz-Ustaz pilih je Sebab tu Ustaz-Ustaz kita banyak pintu Maksud pintu tak buat Soal badannya Maksud apa Pergi masjid mana-mana jamuan Yang luar biasa Kepada ahli Al-Quran Subhanallah Dan tak ada lagi Saya dengar cerita Telah kembali ke Rahmatullah Belajar tahfiz Kerana terlalu kelaparan Di Malaysia Tak cerita luar Kita Malaysia Tak ada lagi Maknanya subhanallah Allah Ta'ala Berikan balik ternikmat Tidak ada pada Negara-negara lain Maka kita fokus Kepada Jalan Allah Kuatkan silat urrahim kita Bangunkan Masjid Darul Ihsyan kita Maamurkan Masjid Darul Ihsyan kita Maamurkan Rumah tangga kita Maamurkan Karya kita Negara kita Dengan Hubur Quran Bertiba'i sunnatihi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi orang yang Pencinta Quran InsyaAllah Bila sebut Akhlak Rasulullah Adalah Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kita Cuba kita Menghayati Dan cuba kita tengok Apa isi kandungan dia Tandang burnya Mengaji Al-Quran Dengan baik Tajwidnya Kalau ada Bakat suara Belajar taranum Kalau paling kurang Kalau tak Tak ada bakat suara Sekurang-kurangnya Baca Al-Quran itu Dengan baik Seperti mana Firman Allah Dalam surah Al-Huzambin Warati dengan Al-Quran Tardila Baca rakam Al-Quran Dengan secara Tardil Maknanya kita Bukan baca Al-Quran Macam sembang Kita kena ikut S.O.P dia Ataupun tajwidnya Maka jadilah Orang yang Pencinta Al-Quran Seperti mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Suruh kita Sentiasa baca Al-Quran Dalam Al-Quran Kita sebut Dalam Al-Quran Baca Al-Quran Waktu Mada Muminan Laili Apa Apa ni Ada surah Al-Quran Suruh kita baca Al-Quran Lebih-lebih Waktu malam Nak mengulang Waktu malam Waktu orang nak tidur Kita mengulang Al-Quran Lebih afdal Siyah boleh Ustaz Siyah boleh juga 24 jam boleh Tapi waktu malam Lebih afdal Special Namanya Line clear Waktu malam Kita Minta pertolongan Minta keampunan Dari Allah Baca Al-Quran Zikir Munajat Dan sebagainya Allah Ta'ala lebih dekat Dengan hambanya Maka kita jadilah orang yang Memulang Al-Quran Membaca Al-Quran Waktu malam tu Lebih banyak bersiang Kalau boleh Tapi kalau ada masa siang Bagus Jangan kita Terhad pada waktu malam Tapi nak cerita pada Waktu mana kita lambang Jadi orang yang Selantiasa bersama Al-Quran Dalam kereta pun Kita dengar Al-Quran Di mana jua kita berada Dengan Al-Quran Zaman ni cukup mudah Zaman ni yang sekarang ni Yang penting je Nak dengar baca Imam mana Maksud YouTube Tekan je Keluar terus Dulu Memang suka 20 tahun dulu Lalu kita hantar Tim Ustaz lah Ustaz Amin duduk Dulu mana Ustaz Belajar mana Ustaz dulu Belajar Di luar negara Contohnya Kita nak hantar Mesir Kepada anak kita Belajar dekat Mesir Contoh kan Lepas tu Dulu Hantar tip Nangis Ibu nangis hari ni 2 minggu lagi Ustaz Salman sampai Tangisan tu Sampai 2 minggu lagi Dah waktu mati lah Tangisan pun sampai Yang berita Tip yang mati tu Tak sampai lagi Lamanya je kita Nak dapat satu berita Sekarang ni Dengan ibu jari sahaja Tuan Puan Nak dengar baca Al-Quran Nak dengar hadith Nak dengar syeramah agama Ibu-ibu tak payah Nak rosing Nak nak bagi kat mana Nak tak tahu Dah nak ujah lebat Ibu-ibu kat rumah je Pakai baju kelawak pun Kat rumah Ustaz tak nampak Eh Ustaz tak payah Make up dah Betul tak ibu-ibu Betul eh Ayah-ayah duduk kat rumah pun Duduk kat rumah Sampai-sampai baring Tengok majlis ilmu Ni sekarang ni live Ada dekat Benda masjid punya masjid Darul Ihsan Saya dah share Dari Facebook saya Nak cerita kata Zaman yang cukup mudah Menafaatkan masa Bersama dengan Quran So, Quran sekarang ni Sangat mudah Untuk kita nak hafal Nak belajar dengan Quran Panjang lebar Saya nak cerita Diberi 2 minit Tapi panjang Saya cerita Wallahu'ala Kita pergi seterusnya Baca surah Al-Jum'ah Saya akan baca Irama Syekh Mishari Syekh Mishari Dia suka baca Irama Ataupun lagu Nahawan Nahawan Saya tak pandai Sangat terenung Tapi Saya boleh Cuba Kalau nak Yang sedap Memang Original Siapa dia Syekh Mishari Syekh Mishari Yang salah satu Imam Dal-Tari Dan seorang Nasib Yang terkenal Di seluruh dunia Yang berasal Dari Kuwait Kuwait Jangan kita ingat Syekh Mishari Imam Mekah Kita tak tahu Rupanya Syekh Mishari Bukan Imam Mekah Imam di negara Kuwait Kita pergi Mekah Tuh Syekh Mishari Tak main-main Silat alamat Jadi Kita kena pergi Kuwait Semayang dengan beliau Wallahu'alam Di mana datang Malaysia dua kali Alhamdulillah Baik Kita dengar bacaan Syekh Mishari Bin Rashid Al-Arifasi Supaya kita Buat Panduan Untuk kita ni Lebih rojok Bacaan beliau Salah satu Apa ni Idola saya Syekh Mishari Bismillahirrahmanirrahim Yusebih Yusebih Lillah Ma Fih Semawati Wama Fih L'Aرض L-Malik L-Qudus L-Aziz L-Hakim L-Hakim Hohan L-Hakim L-Hakim selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati wahyu selamat menikmati 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 selamat menikmati